Intro Hampir semua kelas di SMP Negeri 2 Gunung Jati mengalami kerusakan terutama di bagian plafon bahkan beberapa ruang kelas sudah tidak layak karena rusak barah untuk tetap memaksimalkan pendidikan pihak sekolah bahkan memanfaatkan salah satu ruang laboratorium untuk dijadikan sebagai ruang kelas untuk proses belajar mengajar para siswa-siswi terpaksa belajar di ruang lab ini karena sudah tidak ada ruang kelas lainnya yang layak sementara ini sekolah mengaku mengalami penurunan jumlah siswa jika kondisi kelas tidak rusak bisa mencapai 10 rombel namun saat ini hanya 8 rombel hanya 6 kelas ya bu ya 6 kelas yang bisa dipakai maksudnya yang kondisinya bagus lah dan kami sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan jadi seperti itu terutama atap tuh mas atap itu kadang jebol ya alhamdulillah sih belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi bocor bocor kemudian aninya tuh melengkung gitu ya termasuk kuda-kuda juga udah gak rata gitu benteng tuh posisinya prasarana sekolah harus menjadi perhatian prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu Nusen Sadra, RCTV, Chorobon selamat menikmati selamat menikmati